Baik Buya, nampaknya telah kembali satu penelpon, kami sahabat terlebih dahulu, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita bersalawat terlebih dahulu Bapak Allahumma salli wa alaihi sayyidina Muhammad wa alaihi wa sahbih Dengan depan siapa dan dari mana? Dari hamba Allah, dari Subang Baik, silahkan depan untuk bertanya kepada Buya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Baik Buya, izin bertanya Di akhir-akhir ini kan kita seling mendapati tempat belanja online ya Dimana marketplace itu menyediakan sebuah fasilitas untuk cicilan Buya Yang dimana cicilan itu baik melalui marketplace tersebut ataupun pihak ketiga Di cicilan tersebut tentu berbeda dengan harga dimana kita bayar cashnya Nah, bagaimana hukumnya kita memanfaatkan fasilitas tersebut Buya? Baik, yang kemudian mohon maaf Buya Saya ini mendapati mohon maaf struktur gigi saya kurang rapi Buya Ya, silakan Baik, silakan Silakan Suaranya terbetul, mungkin posisi duduknya kembali seperti semula atau posisi micnya Belum terdengar Iya gigi tidak rapi Pasang behel Iya Baik Bagaimana hukumnya pasang behel bagi saya Buya? Baik Ya, itu saja Afwan Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masalah cicilan tadi, saya tidak tahu seperti apa cara kerjanya Jadi, kalau memang ada sebuah aplikasi atau apa Yang memfasilitasi Anda Untuk mencicil barang belian Anda Ini sebenarnya adalah menumpuk-numpuk pertanyaan Pertanyaannya akan dibahas tentang apakah benar jual beli online Itu kan dibahas, sudah pernah kita bahas, tidak akan kita ulang di sini Tentunya kita itu ikut Berarti kalau kita mengomentari, memberikan jawab ini Berarti kita harus mengatakan jual beli online boleh dulu dong Kalau tidak boleh, tidak akan dibahas selanjutnya Karena orang langsung faham Di saat kami mengatakan, mengomentari masalah ini Atau menjelaskan masalah ini Berarti langsung dia Buya Yahya Sudah berarti online tidak ada masalah Kan begitu ya Nah begitu, karena sekarang sudah prosesnya masalah jual beli online Kembali ke belakang Sementara kita jual beli online sudah kita bahas Jual beli online adalah Jual beli online adalah diperkenankan Asalah kebunikan dari Mas Janbera Karena Mas Janbera harus diserah terimakan dengan langsung Selain Mas Janbera adalah boleh Dalam matahari Syafi'i memang tidak sah Karena barangnya tidak bisa dilihat Kita ikutkan matahari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Sudah kita jelaskan bahasanya Cuman matahari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Adalah jual beli Dengan tidak melihat barangnya Secara langsung adalah boleh Menurut Imam Malik Dengan catatan bahwa Dia sudah tahu sifat-sifat bentuknya Kalau menurut Imam Abu Hanifah Tidak tahu sifatnya pun sah Cuman ujungnya sama ada khiyar Kalau ternyata tidak cocok Barangnya dikembalikan Dibatalkan sah Kalau memenuhi syarat ini boleh-boleh saja Anggap saja ini jual beli online seperti ini Oke berarti jual beli online adalah salah Sah Kemudian sekarang cara penyicilannya Jadi kelihatannya saya mengambil barang dulu Cuman saya tidak punya uang Kecuali nyicil Barang dapat dulu saya cicil Nah ini ada satu lembaga yang memfasilitasi Maka bagaimana agar cicilan saya Saya tidak mengerti masalah caranya Tidak tahu Gambarannya saja Gambarnya begini Tentunya kalau tidak sesuai dengan Yang kami gambarkan Tidak bisa hukum ini diterapkan di situ Karena saya tidak mengerti betul Apa Kalau seandainya ini Aplikasi atau lembaga Memfasilitasi bahwasannya Anda boleh mengambil barang Baru nanti Anda mencicilnya ke saya Ke tempat ini Cuman nanti ditambah Misalnya harganya Rp100.000 Menyicilnya menjadi Rp120.000 Utang saya kepada Kepada Membeli penjual tadi adalah Rp100.000 Karena barangnya harganya Rp100.000 Cuman karena melalui perantara ini Yang menjadi tempat penyicilan menjadi Rp120.000 Nah ini Rp20.000 harus dijelaskan dong Agar halal Kalau kisahnya Anda Sebagai aplikasi atau apa tadi Anda Nombokin dulu Ke barangnya tersebut Baik ketombokannya caranya bagaimanapun Rp100.000 juga Cuman Anda mengambil dari saya Rp120.000 Ini riba Karena Anda memenjamkan kepada saya Rp100.000 Lalu saya harus membayar kepada Anda Rp120.000 Itu akan riba Cuman bagaimana agar halal Langsung saja harganya satu Jadi antara penjual Anda sudah koordinasi dengan Anda punya link dong Dengan penjualnya langsung Jadi karena Langsung saja Jika jual belinya dengan kredit Tidak kontan Maka harganya bisa saja Dinaikkan dari awal Bukan karena kami menggunakan jasa Anda Anda membayarkan Rp100.000 ke sana Kemudian saya tambah Rp100.000 itu riba Tapi langsung saja Anda sudah komunikasi dengan penjual kain tersebut Atau penjual baju Harganya dinaikkan Karena apa? Nanti biar menyecilnya ke saya Jadi Anda mengambil keuntungan bersama mereka Rp20.000 misalnya dari Rp100.000 Sah demikian ini Jadi yang perlu dibenahi adalah Caranya dalam transaksi seperti apa Kalau transaksi harga Rp100.000 Kemudian saya menyecil menjadi Rp120.000 Ini adalah riba Rp20.000nya apa? Kecuali dari awal memang harganya Rp120.000 Berarti keuntungan dibagi antara Penyedia barang Dan Anda yang fasilitasi ini Bisa saja dibagi begitu Tapi kalau saya harga Rp100.000 Lewat Anda menjadi Rp120.000 Rp120.000 atas dasar apa? Ya riba nanti Karena Anda mungkin bisa jadi begini Anda membayar Rp200.000 Kemudian Anda meminjamkan ke saya Rp100.000.000 Seolah-olah begitu Dan saya membayarnya kepada Anda Rp120.000 Maka Anda komunikasi dengan yang bersangkutan Harganya dinaikkan langsung dari situ Berarti kemudian Anda bagi keuntungan Antara Anda sebagai Yang fasilitator tadi Tentang pembayarannya Sama yang punya barang Selesai seperti itu Kalau tidak Masuk wilayah Rp100.000.000 Karena masuk wilayah Rp100.000.000 Harus hati-hati Ngajak barang dengan Allah Siap Memangnya meniat kalah Niat hancur Semoga Allah menjauhkan kita di segala Yang diharamkan oleh Allah Dan Tentunya jawaban ini Tidak bisa langsung dipegangi Karena saya belum tahu persis Tentang proses Pempenyicilan tadi Ini gambaran Yang kami hadirkan Kalau sesuai Ya sudah Seperti itu hukumnya Kalau tidak Perlu di cek kembali Karena Kalau kita ingin memberikan hukum Terhadap sesuatu Saya harus tahu gambarannya Kayak apa Yang sesungguhnya Cuma ini gambaran globalnya begitu Maka kami Beri penjelasan hukumnya Seperti itu Wallahu'alam Bisa Apa Bu ya Satu pertanyaan lagi Untuk jawab Hukumnya pasang Kalau memang Anda adalah demi Untuk kesehatan Menurut petunjuk dokter Adalah sah-sah saja Karena yang dilarang adalah Anda mengikir Mengikir gigi Untuk dirampingkan Dalam keadaan gigi Anda Bukan bermasalah Hanya iseng saja Itu adalah yang Yang dilarang Anda pun merapikan Bechel Karena memang untuk Kenyamanan Karena bahkan Itu bukan sekedar untuk estetika Untuk bersegat Tapi ada Bahkan kesehatan juga Sehingga karena giginya Tidak beraturan Sehingga ada wilayah-wilayah Yang tidak bisa dijangkau Di saat dibersihkan Itu mengundang penyakit Dan sebagainya Maka Bechel Jika untuk tujuan Bahkan untuk merapikan Kalau mengstramat parah Yang jelas Nas hadis nabi kan Adalah yang mengikir Merapikan gigi Merapikan bukan merapikan Meratakan Mengikir Jadi gigi menjadi Dikecil-kecilin Atau bagaimana Seperti itu Itu yang tidak berkenankan Ada pun merapikan Di saat Ini sudah kita bahas Di kesempatan yang berbeda Tentang Bechel Kalau memang tujuan Untuk kesehatan Atau memang Mohon maaf Modelnya sangat Sangat tidak Sangat mengganggu Mengganggu di pandangan Juga Maka bisa dirapikan Dengan istilah Bechel Tidak apa-apa Kemudian yang harus Perhatikan Nilai kesehatannya juga Jangan hanya sekedar Kesehatan Dan memang Selama ini kita tanya Kepada beberapa dokter Banyak petunjuk Daripada dokter Menggunakan Bechel Itu adalah karena kesehatan Karena kiki Kalau tidak ditarik Nanti akan terus Kemana Akan nyakit Apa macam-macam Kalau sudah itu Jelas sangat boleh Tidak usah ragu Urusan-urusan seperti itu Kalau memang ada Keperluan Untuk kesehatan Atau memang Secara Model tempat Sangat mengganggu Dan bisa jadi Kotoran sisa makanan Susah untuk dibersihkan Akan mengarah kepada Penyakit-penyakit Yang ada urusan dengan Kiki dan gusi Seperti itu boleh Allah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati